hmm jangan gangguin temen gua biar dia mereka berganggu sama gua ya kita ketemu Red Talon yang masih hidup guys hai hai guys welcome back to kimasuduro youtube channel ya apa kabarnya kalian yang ada di rumah semuanya kabar baik-baik saja ya guys sekarang gua bakal lanjut lagi untuk mainin game state of bjq jackanot edition buat kalian yang baru bergabung channel gua jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe merah dibawah sama klik tombol like nya ya guys biar gua semangat nih main gamenya bareng sama kalian karena kali ini gua ada misi utama yang harus dijalanin bersama karter utama pemimpin kita si Hayden nah kita akan bertemu dengan seorang trader ya jadi kita mencoba membuka channel untuk sebuah sumber trading ya jadi kita bisa jual beli sama mereka dan kelihatannya mereka menawarkan harga kita dengan murah tapi sebelum kesana kita tanya dulu nih pendapat si balet tentang orang ini gimana ya oh ini dia halo we need to do everything we can to reduce their risk fighting to blood plague oke nah yang mereka butuhin dari kita adalah first aid kit kalau gak salah jadi gua coba lihat dulu apakah kita masih ada persediaan first aid kit ya oke first aid kit hmm 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 nah ini kita punya satu nih first aid kit juga termasuk mahal ya dan berat banget 10 kilo oke langsung aja kita jalan nah tempatnya akan kita tuju wow lumayan jauh ya oke gak usah lama-lama kita langsung kesana aja kalau bukan kalau disini sip kita akan memotong jalan deh malem-malem oke ya let's go wuuhu 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 malem-malem wah berat tuh malem-malem wuuhu cross country malem-malem wuuhu melewati banyak zombie btw kita gak akan kesana waduh ada marikado disini wuuhu ada militeri wow itu mesti kita ambil tuh guys mungkin nanti ya kalau gue udah ada waktu jalan-jalan lagi disini wuuhu wuuhu sangat menyeramkan daerah sini ini mobilnya gak bisa diambil ya wuuhu kerempuan hehehe kita suruh buru-buru guys temen kita ketakutan wuuhu ternyata jangan lewat sini wuuhu wuuhu ternyata jangan lewat sini kita lewat jalur utama kita lewat jalur utama ternyata agak berbahaya kalau lewat situ soalnya tebing semua oke kita lewat sini aja oke ini tempatnya mulai berbahaya ya guys jadi kita harus langsung hati-hati begitu masuk ke era sini karena playkartnya ada banyak dan dempet-dempet jadi kita gak boleh salah tempat nih bukan banyak zoom merahnya disini oke kita parkir dulu ya lalu kita hmm hehehe aduh hmm oke kita bersihin dulu zombinya ya kira-kira kita enak juga temen kita hmm hmm makan nih hahaha oke paling gak clear dulu ya daerah sini baru kita ngobrol hmm mereka punya proposal wow ini mereka orang militer semua ya jangan-jangan retaloon ya oh bukan the bloody grunts hmm kita adalah seorang tentara bayaran yang baik tapi kita gak murah kita butuh 3 first aid kit from if you want to ask i know you're capable oh oke yang tadi butuhnya 3 guys gak cuma 1 tapi kita mesti cari dong luh first aid kit lagi ya kan hmm oke gua tau we just brought a zombie shambling toward base shouldn't be a problem though shouldn't be a problem oke kalau gitu kita akan bal apa ke base terdekat kita ke outpost terdekat kita yang ada disini kita ambil first aid nya 2 lagi ya oke let's go kita langsung aja ke sana ya guys ya oke kita akan ambil beberapa first aid kit ya first aid kit juga bikinnya lumayan susah guys karena butuh medicine ya dan juga beberapa resource ya minyuk butuh that is a lot to carry gila berat nih 30 kilo ini bawa obat-obatannya eh bentar kita tambah bensin abis juga nih bensin bensin kita butuh bensin lagi oke oke kelihatannya sampai rumah temen kita bensinnya bakal udah tinggal dikit oke oke kita udah mulai deket sama rumah temen kita hahaha lumayan kita ngancernin satu hurde ternyata tapi wait gue melihat ada yang jalan-jalan disitu loader hahaha kelihatan loader ayo sini woy woy sini hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Terima kasih. Kami bersama kamu sekarang. Cukup kami di radio saat kamu sudah siap menggunakan kami. Itu tidak mudah, tapi kami membuat teman yang kuat. Kami akan membutuhkan teman-teman di masa depan. Assault Plague Heart Radio Command ya guys. Oke, kita dapat apa nih? Your allies will assault the nearest Plague Heart that is visible on your minimap. Oke, jadi kalau kita mau ngehajar Plague Heart, kita tinggal panggil mereka dan mereka akan datang dan ngeras bareng sama kita nih guys. Mungkin di next gameplay gue akan coba ya ability ini yang baru. Tapi sebelum itu gue mau nanya nih. Hey you. Oh, bisa kita rekrut guys. Kita lihat dulu, oh. Hey you. Kau mau ngehajar? Kenapa tidak? Hey stranger. Kalau si Coleman. Gak ketahuan dia jagonya apa. Yo, mau ngehajar? Kenapa tidak? Hey, hey. Oh, dia jago bikin nutrisi. Hey, di mana kau berada? Aku berharap buat ngehajar. Interesan? Oke guys, gue mungkin akan nge-loot beberapa barang di daerah sini ya. Mumpung gue lagi ada di sini dan gue akan naik ke atas tower ya. Biar tau ada barang apa aja yang bisa kita loot. Tower nya juga gak jauh sih dari sini. Jadi mestinya aman. Dengan bensin gue tinggal dikit. Oh, that's a plague zombie. Yes, that's a plague zombie. Okay, kita gak main-main di deket sini dulu guys. Kita cari daerah yang agak jauh kan dari para plague heart ini. Biar aku agak aman ya. Mana tuh? Kacau. Ini kalau dikerjain kita memang sama musuh satu. Mereka harus bergerak. Oke, kita gak akan menyerah gak? Kita gak akan menyerah. Emang menyebalkan nih si Fennel. Kami ada zombie. Mereka tidak melihat kami lagi. Lo gak apa-apa. Oke. Hancur. Gara-gara tuh. Apa? Freak tuh satu tuh. Mungkin kita hancur nih jadinya. Tapi gak apa-apa. Kita jadi bisa mengamankan daerah sini. Dan naik ke atas ya. Karena kalau gak gitu ya. Gue gak tau di daerah sini nih ada apa aja guys. Jadi kita harus amanin dulu. Lalu naik atas tower. Lalu liat-liat di sekitar sini ada tempat apa saja nih. Mungkin ada tempat menariknya. Bisa kita loot-loot. Ternyata bukan. Itu a horde. Oke. Apalagi disana. Screamer. Aduh. Gak ada yang bagus apa. Pemandangannya. Oke. Ada fan. Fan tuh. Bagus tuh guys. Kayaknya ada apa-apa lagi di sini. Oke. Kita udah liat-liat di sini semuanya. Oke. Kalau gitu kita ke tempat berikutnya ya guys. Wah akrobatik. Kita full level langsung guys. Hahaha. Karena kita sering lari ya. Jadi udah max levelnya si Hayden. Oke. Ini udah kita isi bensin ya. Oke. Kalau gitu gue switch ke Chris deh. Kita pake si Chris. Kita akan kesana. Oke. Sudah deket ya. Ada tower BTS disitu. Semoga tempatnya juga aman ini. Makan nih. Oh iya. Kita pekerjaan dari. Red talent. Makan nih. Oh iya. Ududuh. Oh iya. Survivor in need. Oh. Yes. guys kita akan kesana setelah kita lihat apa yang ada di tower sini setelah itu kita akan ketemu sama Retaloon ya guys aku sih sebenarnya pengen ngerek salah satu dari mereka seperti yang kalian inginkan ya guys kita coba lihat dulu mereka butuhnya apa ya semoga bisa kita rekrut Oke file depo red warehouse lalu nggak banyak sih apalagi oke Oh come on mana lagi Oh ini ini dia terakhir Observation Pulse Oke kita loot dulu jangan lupa sebelum kita turun karena mungkin kita nggak akan kesini lagi sih dalam waktu dekat this place was worth searching power lumayan tinggi ya mungkin dia bisa lihat jauh kita searching dulu bandage lumayanlah dapat bandage juga oh you stop no there zombies here nggak ada zombie masih aman daerah sini waduh ini ada orang-orang yang butuh bantuan kita lagi nih coba cek it out dulu gimana oh daerah sini hmm dia minta fail ya tapi kita lagi nggak pegang fail nih sekarang kita tetap akan kesini dulu ya guys ayo 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 let's go kita ketemu sama orang-orang Retaloon mereka masih hidup ya apa mereka mati ya percuma nggak bisa kita rekrut hehehe startup ternyata guys wow 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 waduh 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 kurang tua kali ternyata guys come on come on come on itu melihat ada orang iya iya bener ternyata mereka udah berubah jadi zombie ya ternyata 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 biar mereka gak panggil bala bantuan ternyata ternyata retalon yang kita mau rekrut itu udah berubah jadi zombie guys jadi kita harus cari mantu badannya kukil gua kira bakal bisa ngerekrut mereka liat dong palanya hilang aduh retalon mestinya mereka tuh salah satu pasukan terkuat yang ada di game ini guys oh my god retalon patrol hotel for day 3 ya lieutenant keep calling tomorrow assault on the black heart sortie oke seperti mereka dalam ini sebuah misi ya ini kita equip aja kita mau oke kita gak dapet retalonnya ya minimal kita dapet barang-barangnya lah ya hehehehe ini sih gak semuanya penting sih sebenernya mesti kita drop-dropin aja kita drop-dropin oke nah gua pengen liat nih dia menyimpan barang apa disini semoga kita bisa dapet fuel juga ya guys karena ada temen kita yang butuh fuel di daerah sini wuhh dapetnya toolkit buat benerin mobil kita oke let's search again ini semoga dapet resource ya ini kita belum dapetin resource nih di sini wuuww akhirnya dapet resource dan dapet pesticida wuuu wuuhhhh hahaha lumayan lumayan ini ini mesti kita taro sih ini mesti kita taro sih juga gak penting nih ini kita drop-drop ya oke jadi ada ini ada dua tugas lagi nih yang bisa kita pilih ya tapi gue sebenernya pengen bantuin mas temen yang deket sini guys tapi emang tempatnya agak berbahaya kita sudah siap. masalahnya, kita tidak punya apa-apa yang dibuat aku tak bisa setuju lagi aku akan datang kita harus melakukan itu kamu punya masalah ferro kita harus minum ini bahaya tidak boleh masalah kita punya masalah yang datang dengan cepat ini adalah penggunaan Oh kita yang mau tembakin sama mereka Salah kencet Kita yang di rumah, kagak bantu-bantuin tuh Mana temennya yang minta bantuan? Alberta? Oh ini dia, Dorote ya Kita akan bantuin si Dorote mengumpulkan barang untuk bikin The Steel ya Atau tempat pembuatan alkohol Kita lihat Wow daerah sini ya Oke kita langsung jalan aja lah Nggak usah banyak mikir-mikir Atau tempat pembuatan Atau tempat pembuatan Atau tempat pembuatan Jom-jomby nggak gitu banyak di jalanan ya Ini dia Investation Waduh Ini agak susah nih Investation ya Soalnya pakernya beton semua guys Gimana caranya Oh man, aku tidak tahu jika aku bisa menangkap ini Apa yang terjadi? Ini membantu? Aku merasa sangat buruk tentang semua ini Oke, mari kita bantu dia Hmm, hmm Wah, aku tidak benar-benar menangkap ini 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 Kita berbicara lagi, menangkap ini Hmm, maka akan menangkap ini Hmm, aku tidak benar-benar menangkap ini Aku tidak benar-benar menangkap ini Aku sangat menangkap ini Hmm, mantap Yes Hahaha Oke, gue disirat dulu Minum obat dulu Oke, sudah Kasihkan si Dorothea Hmm, oke Jika itu membantu, aku merasa sangat buruk tentang semua ini Mari kita cari barang-barang yang ada di sini Demi mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan membuat distillers ya Oke Semoga Ward up the risk Hmm Hmm Tentu-tentu ini merah Huh, risik sekali ini merah ini Yang terlalu Apa yang terlalu Ya Oke Aku tidak melakukan yang terlalu Seperti Light Light dan Angel Tentu-tentu ini Oke Aku pikir ini harusnya Untuk kita Oke Ini dia yang harus kita cari Lagi Si Dorothea mah Diam aja disitu Enggak bantuin kita Sepertinya dia sudah Kena Ini ya Ini ya Sudah kena Virus Zombie Keliatannya Ini Car Car That won't work Misalkan sekali kamu Oke Saatnya kita bawa pulang nih temen kita yang udah kesakitan ini Yuk yuk Oke Kita akan turun ke bawah Neote Oke Ini lagi ya Hah Tidak ada apa-apa Kau harusnya kiri aku dengan pneumonia Seorang budak Hanya kiri Kau Apa yang Kau malah jadi banyak SOM Oh, ini sih Ada si Alberta Bukan kamu, Alberta Tolong, dimana kamu? Mau ruang ini? Tengok, jangan risau Semuanya akan berhasil Kita cuma butuh sedikit waktu Kamu sudah selesai kerjaan yang kita berbicara? Oke, kita sampai Kita harus ambil Cure-nya ya Ini gue taruh-taruhin dulu Ini yang gak penting Ini, ini, ini Oh, kita harus Reveal dulu ya Ini mobil juga udah parah banget sih Bensin abis Budi hancur Ya kan? Kita perbaiki dulu Let's repair this shit Wear it Kering Kering enjoy Ya га Nah, biar si Chris yang Taruh-taruhin ya Plague累 во Cure Cure Where is the Cure? This is it The cure Oh, kita ambil 1 aja, pak Air Tek satu Aku tahu, teman-teman. Semoga tidak terluka itu. Kita akan selamatkanmu, oke? Sini, aku akan melakukan yang terbaik. Tidak. Jangan selamat, baik-baik saja. Hari ini, kita semua bersihkan. Sudah selesai. Tapi hanya untuk seharusnya. Semoga beruntung di luar sana. Tepatnya sudah selesai. Lihat siapa itu. Selamat tinggal di sini. Semoga kita bisa rekrut ini ya. Retalute agent ya. Oke, kita sudah mendapatkan tempat tujuan kita ya. Ini dia. Katanya di sini ada Retalute agent ya. Tolong, tolong. Ada yang ada di masalah. Tempat-teman ya. Tadi-tahi kita terang sama zombie guys. Nah, mari kita bantuin. Oke, akhirnya kita bertemu Retalute yang masih hidup guys. Red Talon telah menghubungi saya untuk menghubungkan perkhidmatan Anda. Saya gembira mendengar itu. Selanjutnya. Selanjutnya, saya masih memikirkan pintu sebelum saya ke rumah terakhir. Jika kita akan bertahan, kita harus membantu kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kumpung dibantuin sama teman kita si McGarry. Oke, kita ke Investation berikutnya. Let's go! Ini dia, klik kita berikutnya. Tempat ini sering banget berubah jadi Investation. Kita ke Investation berikutnya. Ini ada di sebelah sini. Gak jauh. Langsung habisin aja. 3 Investation. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bye bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana menjelaskan aku? Gila, tinggal satu lagi guys Kita cari dimana tuh Kayak sih di dalam ya Oh enggak ada di sebelah sini Makan nih Tiga investasi Kita selesaikan guys Oke, kita udah hancur Tiga investasi Saatnya kita bilang terima kasih Sama si McGarry Oh, kita dikasih senjata guys Hehehe Mantep nih Till next time, bye bye McGarry Peg apa nih namanya RTX Horde Bricker Wow, kita lihat Wow, McGarry ini isinya 40 guys, dan ini bentuknya Rifle ya Wow Oke, this is it Hehehe Oke guys, jadi sampai sini dulu untuk gameplay State of Decay 2 Juggernaut Edition kita kali ini Setelah tadi kita berhasil ngebantuin Salah satu Red Talon Agent ya guys Dan kita udah ngancurin 3 Investation bareng-bareng Nah, kalo kalian penasaran di next gameplaynya Apakah kita akan berhasil nge-recomm salah satu dari Agent Red Talon ini? Pastiin kalian udah subscribe di channel gua Dan klik tombol like-nya Biar gua semangat dibikin video baru Untuk kalian Oke, jangan lupa Kalian isi kolom komentar di bawah Sampaikan undang-undang kritik dan saran kalian Insyaallah akan gua bales satu persatu ya guys Oke, thank you banget yang udah nonton sampai abis I'll see you guys again on the next video Bye 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 bye